Timnas Indonesia menghadapi Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde ketiga. Laga antara Indonesia versus Jepang berlangsung di Stadion Dolora Bung Karno Jakarta pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024 dengan kick off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia butuh tambahan poin untuk terus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia secara otomatis maupun melalui ronde keempat kualifikasi. Di klasmen grup, saat ini Indonesia berstatus juru kunci dengan 3 poin dari 4 kali berlaga, tergesernya Indonesia. Tak lepas dari kemenangan 1-0 China atas Bahrain tanggal 14 November tahun 2024, namun Timnas Indonesia patut bersyukur sebab pertandingan antara Australia versus Arab Saudi berakhir imbang tanpa gol. Itu artinya, Timnas Indonesia masih berjarak 3 poin dari Australia, Arab Saudi dan China di peringkat 2-4, sedangkan Bahrain di peringkat kelima dengan 5 poin, di mana mereka telah melakoni 5 pertandingan. Kondisi di klasmen, wajib dimanfaatkan Timnas Indonesia. Kemenangan, di laga kelima akan membuat Indonesia bisa menggeser Australia. Sayangnya, lawan Indonesia di match kelima adalah Jepang, yang saat ini masih berada di puncak klasmen, Tim Samurai Biru ada di puncak dengan 10 poin. Perjuangan Timnas Indonesia sangatlah berat, prediksi kekalahan mengarah kepada Timnas Indonesia. Hal itu wajar sebab Jepang merupakan tim peringkat 1 Asia dan urutan 15 dunia rangking FIFA, sementara Indonesia berada di peringkat ke-130 FIFA. Di sisi lain, Timnas Jepang diisi pemain-pemain yang bermain di Liga Besar Eropa, mereka memanggil Kyogo Furuhashi saat weda absen karena cedera. Kaoru Mitoma, Takefu Sakubo, Takumi Minamino, dan Wataru Endo juga masuk dalam skuad yang berangkat ke Jakarta. Perbandingan nilai pasar pemain Jepang bagi langit dan bumi dibandingkan Indonesia. Pasukan Samurai Biru punya skuad yang lebih mewah dengan total market value sebesar 289,3 juta euro atau 4,8 triliun rupiah, unggul 10 kali lipat dari Indonesia dengan 27,48 juta euro atau sekitar 46,8 miliar rupiah. Di pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada awal tahun 2024 dalam ajang Piala Asia 2023, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-3 saat itu. Berbeda dengan Piala Asia, kini nama-nama seperti Martin Paes, Jay Izes, Kelvin Verdong, Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, Kevin Dix hingga Eliano Regenders jadi sosok baru yang akan dihadapi Jepang, tentu saja nama-nama tersebut diharapkan bisa membantu merebut angka dari Jepang. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Jepang disiarkan stasiun televisi RCTI Global TV bisa disaksikan melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat.